Hai toh ini tadi hasil dari belanja hari ini belanja ke toko Asia diingat nggak waktu zamannya kecil-kecil dulu itu kan ada es lilin kalau bahasa dulu ya dengan kacang merah Waduh ini bikin ngiler banget apalagi suasananya panas hari ini ini harganya isinya berapa ya tadi yang ini es lilin dengan kacang merah itu ini harganya tiga euro isinya berapa biji Madame Wong namanya what Madame Wong ini jadi isinya kalau nggak salah 5 biji Hai had jadi lima biji harganya tiga euro es lilin karena kepingin sekali ya dibelilah tahu ini tahu harga tahunnya satunya berapa tadi eh 115 1 euro 15 sen satu tahu ini yang segar satu tahunnya satu euro 15 sen kalau satu euronya 17.200 yang aku lihat hari ini ya kalikan aja nah terus beli tahu G ini ada tahu G kalau beli tahu G ditimbangin itu ditimbangin ini saat ini segini tahu G1 euro 15 sen kemudian terus beli sambal tadi nih sambal sambal berandal ini beli bumbu kuri maka bumbu kuri green kuri untuk masakan Thailand terus beras ketan beras ketannya tadi beli satu harganya dua euro 65 sen 22 euro 65 sen beras ketan satu kilo terus terus apa eh atau mi atom 1 euro 15 51 sen 1 euro 51 sen mi atom beli pisang tadi sempat pisang ini oh iya Oh iya Oh iya Oh iya ininya tadi eh sambalnya satu euro 60 sen 61 sen beli pisangnya pisang tanduk dua biji di anu sama dia tadi di apa namanya di timbang jadi hitungannya per kilo jadi ditimbang terus tempe 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 ini tempe ini tempe yang tadi sempat lihat kan dua bijinya satu euro dua bijinya tiga euro 10 sen tempe kita lihat ini belanja di Indonesia di kalau kita belanja di Belanda makanan Asia itu mahal harga degan bahasa jauhnya degan dogan ini kuning vogel degan tadi harganya ini termasuk termasuk pajak segini ini yang di eskan ya tiga euro guys produknya Thailand jadi dogan ini degan ini mungkin nih bisa jadi sengah kilo degan dia ada airnya tapi kita mesti tambahin sirup ya ini tiga euro sudah itu saya beli apa ya beli apa namanya beli kulit lumpia ya kalau kulit lumpia yang ini tadi di sini lebih lebih murah kalau di Indonesia kalau di Indonesia saya lihat kayaknya agak mahal ini pulem beli kulit lumpia so aku belanja segini kalau belanja di supermarket Belanda enggak semahal ini belanja makanan Indonesia yang dapat segini beras ini sambal tak tempe eh tempe tahu tahu g sambal dan pisang ini aku habisnya 30 euro 36 sen 30,36 6 kali 17 300 Kilo berapa nanti di aku belum itu mesti cari kalkulator Nah ini belanja hari ini di toko Asia dengan total 30 euro 35 e 36 sen ini aku dapatnya barang ini guys barang-barang ini makanya karena barang import jadi mahal sama aja kayak misalnya Nutella aku beli di sini murah bikinan Jerman tapi begitu di Indonesia harganya mahal banget logis ya so ini hasil belanja hari ini so ini so ini so ini so ini selamat menikmati